Berikut update klasemen perolehan medali PON ke-21 2024 atau Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024, beserta daftar atlet peraih medali emas hari ini, hari Sabtu, 14 September 2024. Berikut ini daftar atlet peraih medali emas PON ke-21 Aceh Sumut 2024 hari ini, Sabtu, 14 September 2024. Yang pertama, dari cabang olahraga selancar Ombak Erial Putra, medali emas diraih oleh Dani Widianto Wakil dari Provinsi Aceh. Berikutnya yang kedua dari cabang olahraga judo kelas 90 Kilo Putra, medali emas diraih oleh IKD Pasek Karisna, wakil dari Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya yang ketiga, dari cabang olahraga Anggar Sabel Perorangan Putri, medali emas diraih oleh Umi Nadra, wakil dari Provinsi Aceh. Berikutnya yang keempat, dari cabang olahraga selam kolam, kategori Divins Relay 4x100 Meter Putra, medali emas diraih oleh Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya yang kelima, dari cabang olahraga selam kolam, kategori Divins Relay 4x100 Meter Putri, medali emas diraih oleh lagi-lagi dari Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini update daftar kelasemen, perolehan medali PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Hari ini, Sabtu 14 September 2024 hingga jam 16 waktu Indonesia Barat. Di peringkat pertama, ditempati Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan 77 emas, 75 perak, 67 perunggu, total 219 medali. Di peringkat kedua, Jawa Barat, bersaing ketat dengan Jakarta, dengan perolehan 76 emas, 73 perak, 72 perunggu, total 221 medali. Peringkat ketiga, Jawa Timur, tak mau kalah terus mengejar, dengan perolehan 75 emas, 68 perak, 64 perunggu, total 207 medali. Di peringkat keempat, Sumatra Utara, dengan perolehan 38 emas, 17 perak, 47 perunggu, total 102 medali. Di peringkat kelima, Aceh, dengan perolehan 32 emas, 28 perak, 33 perunggu, total 93 medali. Di peringkat ke-6, Provinsi Jawa Tengah, dengan perolehan 23 emas, 27 perak, 54 perunggu, total 104 medali. Peringkat ke-7, Yogyakarta, dengan perolehan 19 emas, 19 perak, 23 perunggu, total 61 medali. Di peringkat ke-8, Bali, dengan perolehan 16 emas, 18 perak, 26 perunggu, total 60 medali. Peringkat ke-9, Lampung, dengan perolehan 15 emas, 12 perak, 15 perunggu, total 42 medali. Di peringkat ke-10, Banten, dengan perolehan 13 emas, 9 perak, 19 perunggu, total 41 medali. Berikutnya di peringkat ke-11, Provinsi Kalimantan Timur, dengan perolehan 11 emas, 21 perak, 26 perunggu, total 58 medali. Peringkat ke-12, Riau, dengan perolehan 11 emas, 9 perak, 21 perunggu, total 41 medali. Di peringkat ke-13, Papua. Dengan perolehan 10 emas, 7 perak, 11 perunggu, total 28 medali. Peringkat ke-14, Kalimantan Selatan, dengan perolehan 9 emas, 7 perak, 9 perunggu, total 25 medali. Di peringkat ke-15, Jambi, dengan perolehan 6 emas, 10 perak, 16 perunggu, total 32 medali. Selanjutnya di peringkat ke-16, Sulawesi Selatan, dengan perolehan 5 emas, 11 perak, 15 perunggu, total 31 medali. Peringkat ke-17, Sumatera Selatan, dengan perolehan 4 emas, 10 perak, 18 perunggu, total 32 medali. Di peringkat ke-18, Nusa Tenggara Barat, dengan perolehan 4 emas, 7 perak, 6 perunggu, total 17 medali. Di peringkat ke-19, Sulawesi Utara, dengan perolehan 4 emas, 6 perak, 8 perunggu, total 18 medali. Di peringkat ke-20, Kepulauan Riau, dengan perolehan 3 emas, 3 perak, 3 perunggu, total 9 medali. Berikutnya di peringkat ke-21, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan perolehan 3 emas, 2 perak, 7 perunggu, total 12 medali. Masih di peringkat ke-21, Papua Barat, dengan perolehan 3 emas, 2 perak, 7 perunggu, total 12 medali. Di peringkat ke-23, Papua Pegunungan, dengan perolehan 3 emas, 1 perunggu, total 4 medali. Di peringkat ke-24, Papua Tengah, dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 5 perunggu, total 11 medali. Di peringkat ke-25, Gorontalo, dengan perolehan 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, total 6 medali. Selanjutnya di peringkat ke-26, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan perolehan 2 emas, 1 perak, 4 perunggu, total 7 medali. Peringkat ke-27, Kalimantan Utara, dengan perolehan 2 emas, 2 perunggu, total 4 medali. Di peringkat ke-28, Sumatera Barat, dengan perolehan 1 emas, 6 perak, 11 perunggu, total 18 medali. Di peringkat ke-29, Kalimantan Barat, dengan perolehan 1 emas, 4 perak, 10 perunggu, total 15 medali. Dan di peringkat ke-30, Sulawesi Tenggara, dengan perolehan 1 emas, 3 perak, 3 perunggu, total 7 medali. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya kelas men perolehan medali, PON ke-21 Aceh Sumut 2024.